Selama di Taiwan, apakah anak ini dimasukkan dalam, kalau di Indonesia ada sekolah luar biasa ya, apakah di Taiwan dia mendapatkan, masuk ke dalam sekolah luar biasa itu Bu ya, berkebutuhan khusus? Masuk, masuk. Untuk di Indonesia sendiri seperti apa Bu? Di Indonesia enggak. Oh tidak, jadi artinya ini ibu fokus untuk merawat dia, ya, sampai kapannya ibu belum tahu ya? Dan ibu, apakah ibu siap kalau misalkan anak ini akhirnya kembali ke negaranya, ke pangkuan ibunya, ibu kandungnya? Nggak siap. Kenapa Bu? Enggak tahu, pokoknya tahu ceritanya. Tahu ceritanya? Iya, mungkin dulu kan pembantunya bukan saya aja banyak, mungkin kalau yang pernah kerja di situ yang bisa lihat, Saya tahu lah, karakter dari rumah itu. Bisa diberitahu, Bu, apa yang menurut ibu yang sangat-sangat tidak normal atau sangat-sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan? Apakah ada satu saja yang mungkin itu tidak normal menurut ibu? Dulu, ya bukan saya ngada-ngada, dari mulutku masih dia kecil. Cuman papahnya yang merawat dia dari kecil, papahnya. Dari dia bayi, papahnya jaga. Mereka dua orang enggak suka. Memperbaharui dokumen-dokumen dari anak ini? Kalau bisa ada yang bantu, ya pengen tetap di sini. Tetap di sini. Apakah ibu berkeinginan anak ini bisa masuk dalam kartu keluarga ibu juga? Mau. Iya. Jika memungkinkan? Iya. Oke, artinya ibu berharap itu ada ya? Artinya ibu sudah sangat-sangat menyayangi dan menganggap ini adalah anak ibu sendiri ya? Iya. Iya. Cuman ada yang ini ya, apa, digarisbawahi lagi. Saya miralin ini bukan karena uang. Baik. Bukan, karena saya kemarin itu dia masuk rumah sakit, saya bingung. Oke. Kapan, bu, masuk rumah sakitnya, bu? Udah dua minggu yang lalu. Makanya saya spiral ini gara-gara dia sakit. Saya masukin ke TikTok. Itu pun saya tanpa sengaja. Bukan saya, apa, sengaja saya piralin, bukan. Iya. Berapa biaya yang ibu habiskan? Ya, Alhamdulillah sih, enggak sebesar itu. Akhirnya ada yang membantu dan meringan tangan untuk membantu ibu seperti itu? Mama yang selalu bantu. Yang tadi sempat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ibu mengatakan bahwa tidak ada kesengajaan ya. Tidak, bukan untuk meminta belas kasihan orang untuk memberikan uang kepada ibu. Nah, ibu hanya butuh tempat mencurahkan. Seperti itu, bu, ya? Iya. Di media sosial. Iya, betul. Dan akhirnya cukup rame, ya? Rame dibahas oleh warga net, ya? Seperti itu, bu. Nah, sampai ke Australia dan Amerika juga dia menganggapin. Apakah anak ini sepengetahuan ibu pernah mendapatkan kekerasan secara fisik, bu, dari orang tuanya? Enggak pernah. Kan selama ini kan papahnya yang sayang sama dia, kalau ibunya.